Intro Rekaman penghancuran pos pengamatan militan Ukraina Rami Bredar di media sosial Telegram pada Kamis 9 Februari 2020 Pada video pendek itu merekam detik-detik meledaknya sebuah bangunan yang diduga sebagai pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina Dituliskan dalam keterangan nugahan Anda tidak bisa bersembunyi dari kami ucapan Rusia untuk Ukraina Sebelumnya milita Rusia melakukan pengintaian di sekitar kawasan tersebut dengan mengoperasikan pesawat tak berawak Ledakan dahsyat tersebut diklaim Rusia lenyapkan seluruh prajurit Ukraina yang ada di sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selama invasi berlangsung, Rusia melaporkan 382 pesawat Ukraina 206 helikopter, 3046 kendaraan udara tak berawak Serta sistem rudal anti pesawat di eliminir oleh pasukan Vladimir Putin Sedangkan dari Kubu Kiev Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 910 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir Total 134.100 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-351 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!